Garmin jadi salah satu brand smartwatch yang banyak dipilih saat ini, khususnya bagi para pecinta olahraga, karena fiturnya yang lengkap dan canggih. Buat kamu yang bingung smartwatch Garmin mana yang layak dipilih di tahun 2022, tonton terus video ini sampai habis ya. Saya Unir Valdi, kembali lagi di rekomendasi Doran Gadget. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin dapat rekomendasi terbaik seputar gadget ya. Enjoy! 1. Garmin Venue 2 Rekomendasi yang pertama ada Garmin Venue 2. Fitur olahraga dan kesehatannya cukup lengkap dan terhubung dengan aplikasi pihak ketiga seperti Garmin Coach. Ditambah lagi, kamu bisa menyimpan memori hingga 650 lagu dan memutarnya di aplikasi seperti Deezer, Spotify, dan Amazon Music. Layarnya mendukung dengan AMOLED HD. Ketahanan daya baterainya adalah 8 jam menggunakan GPS dan mendengarkan musik. Sedangkan tanpa musik adalah 22 jam. Lalu tanpa GPS, sekitar 12 hari. Kerennya lagi, Venue 2 dibekali dengan mikrofon untuk pengguna melakukan panggilan di smartphone lewat jam tangan. Harga Garmin Venue 2 mulai dari Rp 5,8 jutaan. 2. Garmin Fenix 7 Dirilis pada awal tahun 2022 ini, Fenix 7 langsung menyita perhatian. Keunggulannya adalah terdapat rute maps pada mode navigasi yang cukup lengkap. Ditambah lagi dengan fitur pendukung lainnya seperti stamina grafik, biometrik tracking, dan lainnya. Jam tangan ini pun sudah dilengkapi dengan touchscreen. Dari segi ketahanan baterainya pun juga unggul. Yakni mampu bertahan 1 tahun di mode smartwatch dan 122 jam menggunakan GPS. Keren kan? Harga Garmin Fenix 7 dibantuan mulai Rp 11 jutaan. 3. Garmin Venue SQ Seri Venue lainnya yang juga direkomendasikan adalah Venue SQ. Kamu bisa pilih 2 versi berbeda, yakni versi standar dan versi dengan musik player. Begitupun fitur dan mode olahraganya cukup lengkap, khususnya untuk renang, lari, dan sepeda. Daya baterainya bisa bertahan sampai 6 hari dalam mode smartwatch dan mode GPS hingga 14 jam. Harga Garmin Venue SQ juga ramah di kantong Sobadoran, yakni di kisaran Rp 3 jutaan saja. 4. Garmin Forerunner 945 Garmin Forerunner sampai saat ini jadi jam tangan favorit pilihan pelari. Salah satunya nih adalah Forerunner 945. Ada beberapa mode olahraga yang dapat kamu gunakan, terutama untuk lari yang cukup lengkap. Para reviewer bahkan menyebutkan jika heart rate pada monitornya punya akurasi tinggi. Ukuran layarnya adalah 1,2 inch, namun tidak dilengkapi dengan fitur touchscreen. Soal baterainya, cukup mempuni Sobadoran, yakni 14 hari tanpa GPS dan 36 jam menggunakan GPS. Walau fiturnya cukup lengkap, harganya relatif terjangkau di kisaran Rp 7,5 jutaan. 5. Garmin Epix Gen 2 Bisa dibilang, Garmin Epix Gen 2 menjadi smartwatch Garmin dengan fitur olahraga premium yang lengkap. Pasalnya, pengguna lebih mudah melakukan aktivitas berkat adanya grafis, map, dan grafik. Selain itu, cocok digunakan untuk olahraga indoor maupun outdoor. Gak cuma itu saja, tingkat akurasinya pun cukup tinggi lho. Penggunaannya juga semakin mudah berkat dukungan fitur touchscreen dalam mengatur mode. Ketahanan baterainya pun juga tangguh lho, yakni sekitar 21 hari tanpa GPS dan 42 jam dengan mode GPS. Harga Garmin Epix Gen 2 dijual di Indonesia mulai dari Rp 14 jutaan. 6. Garmin Instinct 2 Bagi kamu yang mencari smartwatch untuk aktivitas outdoor, Garmin Instinct 2 sangat recommended. Pasalnya nih, jam tangan ini memiliki keunggulan seperti shockproof dan ketahanan baterai yang lama. Bahkan nih, kamu bisa menggunakan jam tangan ini dengan ketahanan baterai tak terhingga dalam mode smartwatch. Apalagi untuk seri solar yang bisa mengisi daya tenaga baterai dengan cahaya matahari. Harga Garmin Instinct dijual mulai dari Rp 5,7 jutaan. 7. Garmin Enduro Tak hanya Garmin Instinct 2 saja sobodoran, jam tangan outdoor Garmin lainnya yang bisa kamu pilih adalah Garmin Enduro. Ketahanan baterainya sangat unggul, yakni dapat bertahan 50-60 hari pada mode smartwatch. Fitur yang ada di antaranya adalah Fitness Tracking, Heart Rate Monitor, dan Pulse OX Monitor. Selain itu juga mendukung fitur Full Satellite Support. Harganya dijual mulai dari Rp 11 jutaan. Nah, gimana Sobat Doran? Mana smartwatch Garmin favorit yang bakal kamu pilih di tahun ini? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin dapat rekomendasi terbaik seputar gadget. Nantikan video keren lainnya dari Doran Gadget ya. Saya Onyir Valdi, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!